Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Lana Sulistian Ningsi menilai efek perang dagang Amerika Serikat dan China sudah mulai terasa di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari menurunnya nilai ekspor dan impor Indonesia secara keseluruhan pada bulan November yang minus 7% dan 4%, sehingga defisit neraca perdagangan sepanjang November mencapai 0,2, maksud kami 2,05 miliar dolar Amerika. Lana memprediksi dari data defisit neraca perdagangan pada bulan Oktober dan November yang cukup besar, current account deficit di akhir tahun 2018 diperkirakan masih akan sulit mencapai 2,5%. Lana juga memprediksi defisit masih akan terjadi di bulan Desember, meski tidak sebesar di bulan November. Menurut Lana, untuk dapat mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan, tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah. Selain menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di 14 ribuan, akan tetapi untuk jangka panjang, pemerintah harus mulai mencari solusi terkait pengadaan industri substitusi berbahan impor di dalam negeri. Saya kira kalau melihat perkembangan terakhir dari neraca perdagangan, bisa jadi memang kita masih agak sulit mendapatkan atau mencapai transaksi berjalan minus 2,5% dari PDB. Saya kira antara 2,9% sampai 3% masih akan terjadi di kuartal 4, karena 2 bulan di kuartal 4 ini defisit neraca perdagangan cukup besar. 1 miliar, 1,8 miliar di bulan Oktober, kemudian 2 miliar di bulan November, 2 bulan ini. Apakah Desember kita akan mendapatkan surplus? Mudah-mudahan kalau itu betul surplus mungkin neraca transaksi berjalan kita masih bisa, itu di, apa namanya, defisitnya sedikit berkurang, tetapi kalau juga akan defisit, dan defisitnya masih cukup besar, katakan di atas 1 miliar dolar, sehingga total dari 3 bulan di kuartal 4 itu mencapai 4 miliar dolar.